Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 disolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit otoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19, dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker, dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan disinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.